Saat berkendara, kita akan banyak bertemu dengan orang yang berada di jalan raya. Sebagai pengemudi, kita harus mematuhi etika berkendara agar perjalanan kita dan orang lain berjalan dengan aman dan nyaman. Dalam video ini, kami akan membagikan 5 etika berkendara di jalan raya. Etika pertama adalah selalu mengutamakan keselamatan. Saat kita berkendara di jalan raya, keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Pastikan kita selalu mengenakan sabuk pengaman dan mematuhi aturan lalu lintas seperti batas kecepatan dan lampu merah. Selain itu, jika mengantuk menepilah secepatnya dan istirahatkan terlebih dahulu. Etika kedua adalah menghargai hak prioritas. Ketika kita sedang berkendara, kita harus menghormati hak prioritas kendaraan lain, seperti memberikan jalan pada kendaraan yang lebih besar atau pada pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Juga menepi di saat ada kendaraan prioritas, seperti mobil pemadam kebakaran, ambulance, militer, polisi dan iring-iringan pengantar jenazah. Etika ketiga adalah tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Penggunaan ponsel saat berkendara dapat mengurangi fokus dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Matikan atau silent terlebih dahulu, jika ada yang urgent menepilah terlebih dahulu. Etika keempat adalah tidak menyalip di tempat yang tidak aman. Ketika kita ingin menyalip kendaraan lain, pastikan kita melakukannya di tempat yang aman dan sesuai dengan aturan lalu lintas. Jangan pernah menyalip di tikungan atau daerah yang tidak terlihat dengan jelas. Perhatikan marka jalan apakah putus-putus atau tidak, jika tidak jangan memaksakan untuk menyalip karena berbahaya. Etika kelima adalah menghargai pengguna jalan lainnya. Selama perjalanan, kita harus selalu menghargai pengguna jalan lainnya dan bersikap sopan. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan tindakan yang merugikan pengguna jalan lainnya. Tetap sabar bicarakan baik-baik jika ada kendaraan lain yang membahayakan. Nah, itulah lima etika berkendara di jalan raya yang harus diperhatikan. Selalu mengutamakan keselamatan, menghargai hak prioritas, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menyalip di tempat yang tidak aman. dan menghargai pengguna jalan lainnya. Mari kita bersama-sama mematuhi etika berkendara agar perjalanan kita dan orang lain berjalan dengan aman dan nyaman. Jika kamu suka video ini silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan silakan share kepada orang lain yang berarti dalam kehidupanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.